KM Ngetiara berkah satu milik perusahaan pelayaran PT ALP atau Atonsin Lampung Pelayaran yang selama ini melayani penyeberangan pelabuhan Indah Kiat Merak Banten, tujuan pelabuhan panjang Lampung Selatan mengalami kebakaran. Rabu 6 September 2023 Kronologi awal kebakaran KM Mutiara berkah satu diduga sementara dari salah satu kendaraan dalam kapal. Tim gabungan dari Ditpolair Polda Banten, Lanal Banten, Basarnas, Pemadam Kebakaran, KKP Banten, KPLP dari KSOP Banten, dan unsur lain melakukan evakuasi pemadaman api dan penumpang yang notabene supir dan kenek kendaraan truk dalam satu kapal KM Mutiara berkah satu. Berikut wawancara Lugas TV di lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tugas TV dimanapun Anda berada, hari ini saya bersama tim silang liputan di Indah Kiat. Karena di sini ada insiden terbakarnya. KM Mutiara berkah satu tempatnya di Pelabuhan Indah Kiat, Merah, Banten. Dimana mulai dari jam 10 pagi tadi awal terbakar dan hingga siang ini masih berlangsung proses evakuasi. Dari beberapa pihak pemadam kebakaran dan ambulan dicurunkan. Sampai hari ini, jam ini kami belum tahu penyebabnya dari mana sumber asal api. Kita tunggu sampai proses evakuasi berakhir dan kita akan adakan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait. Mari kita langsung ketik api. KM Mutiara berkah satu tempatnya di KM Mutiara berkah satu tempatnya di KM Mutiara. SDP, SDP, SDP dan utuh-utuh potensi lainnya. Terlaksanakan evakuasi terhadap penumpang dan pemadaman hapi di KM Mutiara. Terlaksanakan evakuasi terhadap penumpang dan terbaru. Sampai saat ini untuk penumpang sudah berhasil Kita evakuasi ke luar Pak ini kelihatan kondisi apinya semakin besar Terus gimana ini Pak? Sebentar masih tetap kita tangani Kemudian penambahan dari sisi darat juga Karena kapal posisi sedang seandang tidur temaga Kemudian nanti ada pengumpulan musuh Untuk pengadaman dari sisi